Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abah Lagi Menggunjungi Makom Ibu Yud Guru Aji Putih Merupakan Cikal bakal Leluhur Yang mencetus Kerajaan Sumedang Disinilah Dimakamkannya Dan ini area Masuknya Disini ada pelang Situs Situs Astana Gede Cipaku Dan Alhamdulillah disini ada Bale ya Ada balai untuk peristiratan Bagi Yang jaroh Atau yang mengunjungi Makam Rabu Kibu Yud Aji Putih Disini ya Transitnya di balai ini Disini bisa beristirahat Bisa berkomunikasi Sharing dengan Jurkuncinya Juga tidak memenuhi syarat Kalau TBC Memang karena kotor Karena memang bakteri Terus dihanap Kalau hayam Bebek Di lukur Rumah Tempat cicinya Apa Itu Jadi ya Mau bersih Kemah Terutama memang Kebersihan dirinya Memang kurang Rekor Bagaimana Karena menimbulannya Bagaimana 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 Alamnya Bersih Ya Bagaimana Alamnya Bagaimana Mereka Karena mungkin Tidak berkendidikan Jadi mereka Menerima Menerima Yang datang Pengaruh Dari luar Bagaimana Bagaimana Bermanfaat Mana yang Mereka Tidak Merah Tapi memang Saya masih Lihat Baru Dak Main bola Tidak Batu Dibungkus Keresek Masih Batu Beneran Batu Dibungkus Keresek Baru Dak Kecil Mas Umur 5 tahun Umur 8 7 8 9 Karena Pas kalinya Ngalangkung Keren main bola Hei dia Ngalan Ngapain Keren Ngalan Dia Keren Main Bal Keren Main Bal Batu Dibungkus Keresek Masih Memang Masih Bersih Tentang 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 Masih Masih Pas Abik Kadinya Mas Terus Ya Mereka Memang Kasian Sebetulnya Masih Kene Orleho Pagi-pagi Tegas Makan Cermek Masih Abik Pas Ngelewat Nge Nge Masih Begitu Tahun Berapa Ya Tahun Tahun 2015 Tahun Tahun 2008 2009 Lah Jadi Anak-anak Dikutipat Tidalam Tidak Baduy Dalam Tidak Mereka Tuhan Hayat Tidak Punya HP Mata Alhamdulillah Terus Ayak Kedai Kiam Tidak Tidak Sering Nyaman Balai Gede Di tempat Ini Dipakai Organ Tunggal Tajuk Tuh Ayat Tajuk Jenanganan Pak Kunchen Tadi Pak Opik Serujudin Terayu 666 Opik Opik Ramana Ini merupakan Tempat Untuk Untuk Para Pengunjung Adoroh Atau Mengaji Berdoa Kepada Wuyud Guru Aji Kulti Dengan Ratu Disini Juga Para Rulhur Yang Dimakam Disini Masih Ada Disini Disini Suasananya Untuk Batas Batas Bendungan Jadi Gede Ini Kalau Musim Hujan Tinggi Elevasinya Itu Sampai Menggenang Makom Rumah Makam Uyud Guru Haji Putih Dan Ini Tanda Pohon Jatinya Yang Sangat Tua Ini Kelihatan Bekas Tergenang Tergenang Ya Kebetulan Di Musim Kemarau Jadi Air Surut Ya Sangat Jauh Sekali Surutnya Itu Alhamdulillah Kita Di Musim Kemarau Bisa Melihat Makam Dan Ini Masih Tempat Untuk Berdoa Mengaji Yahadoroh Begitu Ini Dikasih Kain Warna Putih Merah Untuk Makam Dan Ada Pohon Aren Masih Ada Sisa Pohon Yang Masih Segar Tapi Kebanyakan Sudah Pada Kering Ya Karena Sudah Menurut Jurupunci Bahwa Pembangunan Tempat Balai Ya Balai Pertemuan Peristirahatan Juga Tempat Apa Tempat Untuk Adoroh Atau Berdoa Juga Tajuk Itu Ada Sumbangan Ya Dari Seorang Pengunjung Pada Saat Itu Kehujanan Ya Kehujanan Dan Besoknya Pulang Dan Memberikan Sumbangan Tanpa Ada Bantuan Dari Pihak Pemerintah Hanya Ini Untuk Area Tanah Ini Milik VU Dan Menghadap Ya Untuk Bentan Izin Untuk Lahan Lahan Untuk Peristirahatan Atau Berkumpulnya Di balik Dan Dijinkan Oleh PU Terus Untuk Pengunjung Juara Ya Kalau Menurut Kebiasaan Orang Cipaku Ya Tiap Hari Senin Dan Kamis Nah Itu Untuk Tradisinya Ini Tapi Kalau Pengunjung Ya Nggak Bisa Ditentukan Ya Tiap Hari Ada Saja Siang Atau Malam Ada Yang Datang Ya Sebagai Informasi Terus Mengenai Histori Ya Histori Ini Makam Makam Ibu Yud Ini Terendam Karena Hasil Keputusan Dari Masyarakat Desa Cipaku Agar Tetap Situsnya Disini Ya Nggak Dibawa Dan Kita Kembali Ke Tempat Balik Tempat Sharing Berbincang Dan Beristirahat Seperti Ini Keadaannya Sudah Nyaman Tidak Kepanasan Tidak Kehujanan Ada Sedinan Disinilah Saya Abah Dengan Jurkunci Dengan Tamu Ya Ngobrol Itu Jadi Silahkan Kalau Mau Jaroh Dan Mau Bertanya Tanya Ya Disini Tempat Pasti Dikasih Kopi Gratis Demikian Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Barokah Amin Yarobal Alamin Dikasih 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 Dikasih